Intro Tampak sedikit memanas terkait situasi yang sampai sekarang masih bergulir di kalangan pemerintah daerah Pemkap Rokanghilir Pasalnya sejumlah besar keluhan masyarakat masih berkaitan dengan sederetan tunda bayar yang diduga sampai sekarang tak berujung pada penjelasan sebab pada sebelumnya dana yang dikabarkan telah masuk ke rekening badan usaha milik daerah atau BUMD yang bernilai cukup fantastis hingga mencapai 488 miliar rupiah menanggapi persoalan tersebut sejumlah organisasi wartawan serta LSM meminta kepada pihak DPRD Rokanghilir agar bisa memberikan ruang untuk audiensi terkait pembahasan tentang dana bagi hasil atau DBH yang masuk ke badan usaha milik daerah dan acara dipusatkan di Gedung Putih DPRD Rokanghilir pada Senin 1 April 2024 bukan tanpa sebab dan alasan sejumlah organisasi meminta kejelasan dari pihak-pihak terkait sebab di latar belakangnya adanya dugaan yang miring menurut pandangan masyarakat untuk itu sejumlah pihak dari pemerintah daerah turut menghadiri audiensi tersebut untuk melakukan pembahasan meskipun tanpa adanya kepastian yang jelas ada pun pembahasan tentang peruntukan dana yang bernilai cukup fantastis itu pihak BUMD terlihat kewalahan menjawab pertanyaan yang diajukan saat acara berlangsung seperti yang dikatakan oleh salah satu organisasi wartawan Haji Dahren ia menyebutkan rasa keselnya terhadap pihak BUMD karena diduga tidak mampu menjelaskan pertanyaan yang diajukan terkait dengan dana bernilai 488 miliar yang dimasukkan ke BUMD yang saat ini masih jadi perdebatan menurut kami yang kita bicarakan pada rapat tadi tidaklah sempurna apa yang kita harapkan yang kita harapkan yang kebenarannya uang yang kebenarannya itu kemana dimana uang pihak tersebut digunakan untuk kejahatan masyarakat kejahatan digunakan untuk hanya BUMD saja dibagi mobil dibagi 89 buah jadi sedangkan kejahatan tak sampai tidak menyampai kepada yang yang diharapkan oleh masyarakat kami atau nama masyarakat atau nama pemberi berita kepada masyarakat masyarakat tertanya kepada kami bagaimana pelanjutannya kami tak bisa mati sepuluh tadi saya minta sama ketua kamar ini tadi ini tiap utus kami minta ulang lagi dia mengharapkan kita jawab lagi itulah hasil yang dapat kita sedatakan pada rapat tadi itu rapat yang kita bicarakan tidaklah sempurna apa yang kita harapkan menurut pandangan Bapak sendiri apa yang membuat Bapak sehingga beranggapan ada yang janggal terhadap penggunaan dana DBH yang bernilai ratusan miliar itu dana DBH itu tidak bisa diperlukan tetapi dependennya ada dependennya ada tapi tidak masih ada di bank Gipri kalau bisnis-bisnis kan bank lain saja mengapa bank Gipri mendiri mengapa itu lebih besar kalau bisnis-bisnis tapi ini untuk peruntuan masyarakat maunya tidak begini seharusnya kalau dependen-dependen dependen-dependen ya sepurnalah berapa di dependen berapa dependennya berapa tahun berapa bulan jadi yang tadi ini hanya sementara 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 kapan benarnya kapan masa habisnya kita tahu jadi itu adalah pendala sepuluh jadi kami minta ulang lagi pada jadwal keduanya jadi Ambar Tarewan nampaknya berapa merespon saya keluar ini Germanto dan reken-reken lainnya yang juga merupakan salah satu dari organisasi wartawan dalam pandangannya ia menilai bahwa pihak BUMD tak bisa menjelaskan terhadap penggunaan dana bagi hasil tersebut secara pasti terhadap berapa duit yang dikonsis apakah dalam bentuk birok apakah dalam bentuk tabungan ketika diresak berapa jumlah duit yang ada daripada dia tidak mampu menjawab dengan alasan ini diserahkan kepada nasabah nah ini menjadi masalah nasabah nasabah ini pribadi atau dalam kesenama perusahaan artinya pihak bersah belum masih tertutup tertutup beberapa dari pihak baik pihak DPRD itu sendiri dari pihak kita dari gabungan wartawan siber menanyakan tetap diam mengelak dengan alasan padahal duit itu adalah duit hasil pembagian dari hulu rokan itu kita kan beberapa sudah menelpon bank mendiri bank mendiri itu kalau mengasih depiden 30 miliar itu satu bulan 150 juta itu sudah kita telepon bank-bank mendiri itu sementara di bank riau cuma 38 miliar selama 6 bulan cuma dapat 19 juta nah jawab gak kalau duit kita 400 itu bisa masuk ke bank mendiri kita menerima 2,4 miliar sebulan itu dia kalau mau bisnis betul-betul deposito tapi bentuknya deposito itu sudah kita telepon sama bank mendiri kenapa harus ke BRK kalau memang karena kalau di BRK kan BAPEN nah baik Pak pendirian kepada direktur BUMD yang baru sekarang ini pada orang yang sikit gimana dia tertutup atau ada rahsia yang tidak disampaikan begitu oh tidak tersebaran kalau saya lihat memang ada juga sedikit-sedikit ada yang di tapi beliau kan tadi menerakannya bukan mereka tidak pintar-pintar terlalu melebar-lebar jadi makanya itu tadi ditegur oleh 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 pimpinan di akhir acara wartawan juga sempat melakukan wawancara Basirat Nur Effendi sebagai wakil 2 DPRD Rokan Hilir ataupun yang telah dijalankan oleh kedua belah pihak tadi saya tidak mengatakan itu janggal tidak cuman pertanyaan sekarang kita ini sekarang lebih menguntungkan dengan seperti itu atau dicarikan formulesi lain kan gitu kalau memang ini kita bicaranya untuk meningkatkan daripada uang yang ada ya bukan menghabiskan uang yang ada kalau menghabiskan uang yang ada gampang namanya ini diberikan modal oleh pemerintah tentunya ini harus dikembangkan jangan sampai istilahnya nanti uang yang ada itu makin berkurang makin berkurang jadi harapan saya karena saya tidak bisa memastikan jawaban itu kita sama-sama tahu bahwa kita rapat hari ini kan belum mendapatkan kesimpulan yang betul apa tadi ya nanti insya Allah cuman saya tidak bisa janji cepat entah kenapa namanya ini lembaga tentu perlu koordinasi dengan kawan lain dengan komisi dengan kawan-kawan juga apakah ini akan dilaksan sebelum hari raya lagi tindak legita atau setelah hari raya ini yang belum saya bisa pastikan 40 berapa ratus minat tadi yang masuk pembahasan tadi 488 ya kalau tidak salah ya berapa 488 yang masuk pembahasan tadi iya semua total ya sampai berita ini ditayangkan Direktur BUMD terkesan menghindar saat dilakukan wawancara oleh wartawan setelah acara selesai dari rokan hiliriau handoko metro terkini melaporkan terkini terkini dikini 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 Terima kasih telah menonton!